Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel MAS Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar sertifikasi guru PPG dalam jabatan 2020 Pada kali ini juga kita akan membahas tentang Ada 4 inti, yang pertama peserta PPG 2020 Yang kedua, Universitas Penyelenggara PPG Yang ketiga, materi pengayaan PPG Dan yang keempat, dokumen yang dibawa untuk lapor diri ke LPTK masing-masing Baik teman-teman, yang pertama peserta PPG Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Seleksi administrasi bagi calon peserta PPG Dalam jabatan tahun 2020 Sudah selesai dilaksanakan pada Oktober 2019 kemarin Dan ada terjaring sebanyak 50.132 Yang lulus seleksi administrasi Dan calon sebanyak 50 ribuan tersebut Akan dibagi menjadi 3 angkatan Bagi teman-teman yang sudah ditunjuk Atau ditempatkan di LPTK yang sudah ditentukan Maka Anda harus konfirmasi untuk bersedia Dan bagi teman-teman yang statusnya cadangan Maka wajib juga melakukan konfirmasi bersedia Ini maksudnya adalah nanti kalau ada peserta yang ada halangan Dalam hal ini karena ada sakit dan lain-lain Maka calon cadangan tersebut akan menggantikan calon yang ada halangan tersebut Baik teman-teman kita lanjut Angkatan yang pertama Peserta PPG tersebut sudah melakukan konfirmasi Kesediaan pada tanggal 22 Sampai 28 Juni 2020 Dan penetapan peserta nanti akan dilakukan pada tanggal 2 Juli Kemudian Lapor diri ke perguruan tinggi Itu dilakukan tanggal 6 sampai 7 Juli Untuk pelaksanaan daring Selama 3 bulan Ya ini mulai tanggal 8 Juli sampai 8 Oktober Dan yang terakhir adalah ujian PPG atau UKMPPG Yaitu ujian terakhir yang menentukan apakah kita berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik atau tidak Itu akan dilakukan pada tanggal 12 sampai tanggal 18 Ini tanggal 12 sampai 18 ini rentangnya teman-teman ya Kalau ujian itu hanya dilakukan 1 hari saja Akan tetapi diberikan rentang sampai tanggal 18 Oktober Itu untuk angkatan yang pertama Kemudian untuk angkatan yang kedua Konfirmasi kesediaan dilakukan pada tanggal 13 sampai 20 Juli Untuk penetapan peserta 24 Juli Lapor diri ke perguruan tinggi 28 sampai 29 Juli Dan untuk pelajaran daring 3 bulan juga mulai tanggal 30 Juli sampai 31 Oktober Dan untuk ujiannya Dan untuk ujiannya mulai tanggal 2 sampai 8 November Kemudian yang terakhir angkatan yang ketiga Konfirmasi kesediaan dilakukan tanggal 3 sampai 13 Agustus Penetapan peserta 18 Agustus Lapor diri ke perguruan tinggi 22 sampai 23 Agustus Untuk daringnya 3 bulan juga Masih 3 bulan 24 Agustus sampai 21 November Dan yang terakhir untuk UKMPPG 23 sampai 29 November Ini semuanya dilakukan secara daring ya teman-teman Bagi bapak ibu yang sedikit kurang mahir dalam bidang TIK Dimohon untuk latihan dari sekarang ya Supaya nanti pas mulai daringnya Dan mengalami kendala yang berarti Baik teman-teman Angkatan 1, 2, dan 3 ini Akan mulai pembayaran Nanti diperkirakan Awal tahun 2021 Biasanya akan dirapel Untuk 6 bulan Sekitar 8 Atau Ya 8 lah Nah itu informasi untuk peserta teman-teman Kemudian kita lanjut ke Universitas Penyelenggara PPG Kita geser ke bawah Disini ada LP3 Penyelenggara Kalau untuk dinas pendidikan Atau yang berenang di Kemdikbud Pemerintah sudah bekerjasama di setiap provinsi Dalam artian di setiap pulau Itu sudah ada Universitas yang ditunjuk oleh pemerintah Untuk melaksanakan PPG Kita mulai saja dari Pulau Sumatera Sekitar sepuluhan Kalau tidak salah Mulai dari Aceh Medan Bungkulu Riau Padang Lampung Dan yang lain-lain Kemudian untuk Pulau Jawa Ini yang paling banyak Lebih dari 10 Universitas yang ditunjuk Ada Universitas Negeri Jakarta Universitas Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta Ada Universitas Negeri Semarang Ada Universitas Sebelas Maret Dan seterusnya Kalau untuk Pulau Bali Itu yang ditunjuk adalah Universitas Pendidikan Ganesa Atau Undiksa Kemudian untuk NTB Itu ada dua Yang pertama Universitas Mataram Dan yang kedua Universitas Hamzan Wadi Ada pun untuk NTT Ada Ada satu Kemudian untuk Maluku Ada juga Untuk Sulawesi Ada juga Sekitar tujuhan Kemudian untuk Kalimantan Sudah ada juga Teman-teman Yang terakhir juga Ada Papua Universitas Papua Jadi Bagi teman-teman Yang tidak ditempatkan Di provinsi Di mana Teman-teman berasal Maka teman-teman Harus bisa menerima Ditempatkan di Universitas di luar provinsi Jadi harus siap ya Harus siap Lahir batin Biaya Dan lain sebagainya Kalau untuk biaya kuliah Ditanggung Tapi kalau untuk Biaya transportasi Biaya makan Biaya kombonasi Dan lain sebagainya Itu harus tanggung Sendiri teman-teman Oke lanjut Kita ke Materi pengayaan Kalau untuk materi pengayaan Teman-teman bisa cek Di sini Materi pengayaan PPG Kemudian kita cek Mata pelajaran Yang kita ampuh Misalkan Bahasa Inggris Nah di sini Ini bisa Bisa dibuka Dan bisa juga Diunduh Coba kita unduh Dulu ya Ini DMnya Tidak mendukung Kemudian bisa juga Pilih Mata pelajaran yang lain Ini sudah Banyak sekali Tinggal dipilih saja ya Ini materi Pengayaan ini Disusun Berdasarkan Pengalaman Dari tahun-tahun Sebelumnya Banyak teman-teman Yang tidak lulus Nah dari Tracer yang dilakukan Bahwa Ketidak lulusan tersebut Banyak disebabkan oleh Materi-materi yang Sulit dipahami Nah di sini Di materi pengayaan ini Kisih-kisihnya Sudah dicantukkan materi Serta Soal dan Pembahasannya Jadi bisa teman-teman Baca ya Sebagai Persiapan saja Oke kita lanjut Ke Dokumen yang dibawa Untuk lapor diri Ke LPTK Menurut pengalaman saya Yang kemarin Dokumen yang dibawa Ke LPTK tersebut Yaitu A1 Yang di print Kemudian Fakta integritas Ada KTP Fotokopi Dan asli juga Kemudian ada Ijazah Kalau tidak salah Tolong disiapkan Dari sekarang Ijazah Yang sudah Dilegalisir basah Semoga informasi ini Bermanfaat Kepada kita semua Silahkan di share Supaya informasi ini Diketahui juga Oleh teman-teman yang lain Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya